Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam kompeten dan tetap semangat. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan memberikan materi tentang desktop publishing. Pada materi kali ini, kita akan belajar tentang materi desktop publishing dan bagaimana tata laksananya. Jadi, desktop publishing adalah sebuah pekerjaan untuk merancang media publikasi dengan alat bantu komputer, karena menggunakan komputer, erat kaitannya dengan software atau perangkat lunak. Dalam outputnya, desktop publishing menggunakan media-media komunikasi yang nantinya akan diproduksi massal dan disebarluaskan kepada publik atau dengan kata lain dipublikasikan. Bentuknya bisa media cetak, ataupun media maya seperti website, weblog, dan lain-lain. Kemudian, untuk software-software yang digunakan dalam mengolah atau merancang atau mendesain halaman, dalam media publikasi dibagi menjadi beberapa kelopok sebagai berikut. 1. Software penata layout multiple page design seperti Adobe InDesign 2. Software pengolah ilustrasi atau faktor seperti CorelDRAW atau Adobe Illustrator atau lainnya 3. Software pengolah image atau foto seperti Adobe Photoshop Dalam desktop publishing, ada beberapa alur yang harus dilewati. Secara umum, meliputi A. Penulisan atau penyusunan naskah B. Visualisasi C. Type set dan page layout D. Proofread atau proses pemeriksa kesalahan teks Dan yang terakhir, E. Siap cetak atau final artwork Sekian pembelajaran kali ini tentang desktop publishing. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Salam kompeten dan tetap semangat! Vokasi kuat menguatkan Indonesia! Terima kasih telah menonton!